Kritisi perubahan nama sejumlah jalan di Kebumen gerakan bongkar arogansi kekuasaan gebrak datangi DPRD Kebumen. Pasalnya perubahan nama jalan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam gerakan bongkar arogansi kekuasaan gebrak mendatangi DPRD Kebumen. Mereka mengkritisi kebijakan Pemkap Kebumen terkait perubahan nama jalan yang baru saja dilakukan. Pada audiensi tersebut, gebrak meminta DPRD dan jajaran Pemkap Kebumen mengembalikan nama-nama jalan seperti semula. Mereka ditemui beberapa pimpinan dan anggota DPRD Kebumen di ruang rapat paripurna DPRD Kebumen. Salah satu peserta audiensi, Syujud Sugiharto, mempertanyakan sudah terpasangnya pelang nama jalan baru. Padahal perubahan nama itu baru sebatas diumumkan. Pembuatan pelang jelas menggunakan anggaran daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Menurut sujud, perubahan nama jalan juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi. Dimana pada pasal 12 ayat 1 disebutkan, pemberian nama rupa bumi dilakukan terhadap unsur rupa bumi yang belum bernama. Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kebumen, Wahid Mulyadi, mengatakan adanya berbagai masukan yang ada didinya akan mendorong unsur pimpinan untuk segera menindaklanjuti dengan mengundang instansi terkait mengenai penamaan jalan tersebut. Sebelumnya, Bupati Kebumen, Arief Sugianto memutuskan mengganti nama sejumlah jalan di Kebumen, setidaknya ada sembilan jalan, sebagian besar di jantung kota Kebumen yang diganti nama. Perubahan nama jalan ini untuk mengenang jasa pahlawan kelahiran Kebumen. Selain mengubah nama jalan, Bupati juga mengganti enam objek wisata, Kalibuntu di Kecamatan Kelirong menjadi Kaliratu, serta memberi nama pendopo rumah dinas Bupati menjadi pendopo Kabumian. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh eksekutif dalam tanggap umum Bupati Kebumen berkait merubah nama-nama beberapa ruas jalan di Kebumen ini, menurut kami ini super profesional. Karena sebagai tasak ujian adalah Bupati Kebumen nomor 2 tahun 2021, ini sudah tidak dihubungkan, akhirnya sudah dihubungkan. Ucapkan terima kasih kepada pokok-pok pede dan kawan-kawan yang mau berogensi dengan kami, tentunya ini masukan yang sangat berharga dan berharga buat Dewan yang kedepan. Jadi baik, kita sadar betul Dewan itu fungsinya, salah satunya adalah kontrol. Ini artinya, masukan-masukan pada hari ini, kami selaku aksipetika tentunya akan mendorong pimpinan untuk segera menindaklanjutnya. Ini nanti tentunya harapan saya dan diharapan teman-teman pokok, kita juga nanti akan mengundang OPD perkait masalah penambaran jalan, sehingga kita perlu persis, mana-mana yang memang kurang betul atau mana yang sudah betul, nanti kita luruskan dan kita komunikasikan dengan yang positif, sehingga masyarakat itu tidak terjadi diolong kejuaraan penuhnya seperti itu.